Halo guys, kembali lagi di Yadimanggala Channel Di video saya sebelumnya, saya pernah bahas review tentang VTS Furiosa Nah, kali ini saya masih mencoba mengganti bodi Kalau dulu saya kan mau rencana mengganti bodinya dengan body picture lama Tapi saya mau coba untuk mengganti dengan bodi Hot Toys biasa saja Nah, ini lengannya hanya pasangan ini ya Bodinya ini hanya pasangan dan skin tone yang cocok di bodi ini Sementara saya baru hanya punya 3 bodi Hot Toys Ember, Hot Toys Alice, dan Hot Toys Body Hot Toys Tom Redder Dan skin tone yang paling mendekati itu Hot Toys Ember Jadi saya rencana coba pasang ini ke joinnya ini ternyata cocok ya guys Ini saya cobot ya Oke, ini Ini sudah saya lucuti semua baju aksesorisnya dan ini adalah bodi asli dari VTS Dan ternyata cocok ya Ini sudah saya lucuti semua baju aksesorisnya dan ini adalah bodi asli dari VTS VTS Furiosa bagian yang tersebut adalah melepaskan ini ya Di bagian pinggang dari setelah semua Dan ini adalah bodi Hot Toys Ember Kalau dibandingkan memang dari sini ke bahu dari paling gampang ya di ujung kepala ini ya Tingginya sudah jauh beda ya Kurang lebih sekitar Sampai 2 cm dan panjang kaki juga beda Dan oh ya Saya tadi salah ya Ini ternyata packnya sama Universal juga Tapi bagian ujungnya disini dia kecil banget Makanya tadi waktu bootnya ini dicopot bagian yang kelihatan adalah pack yang kecil itu Ternyata ujungnya adalah sama Dan ini berarti bagus karena bisa dipasang disini Oke sekarang saya akan coba pakaikan kostumnya Furiosa ke bodi Hot Toys Ember Oh ya saya lupa jelaskan Untuk tangannya ini bisa diganti ya Jadi kebetulan packnya itu sama Jadi lebut inilah bawaannya Oke rencananya ini akan dipasangkan ke sini Jadi ya seperti itu Oke Dan Ini skin tone nya masih kelihatan beda ya Coba nanti saya bikin dia sedikit kotor mungkin dengan pensil serpihan pensil 2B gitu mungkin ya Oke saya coba aja Oke guys saya hanya mencoba Sebisa saya Entah ini caranya benar kalau tidak Jadi saya mencoba serpihan pensil ini Seperti ini Seperti ini Kemudian saya tepuk disini Kemudian saya tepukkan ke bodi Disini Supaya Misalnya kotornya Alami gitu ya Warnanya mendekati Dekil-dekil gitu ya Ini terlihat samar-samar Ayo Mungkin juga bisa di 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 HS nya ya silahkan kita lakukan juga oke kita lalu tambahin aja oke sudah sudah cukup terus sudah masuk ke bagian tersudutnya adalah mengkencangkan tingkat pinggang di belakang ini guys ini dia hasilnya lumayan ya ini dibandingkan dengan bedbag tinggi badannya sudah hampir mendekati oke oh iya ini saya tambah lagi dengan ekstra pack ya di kakinya ini ada peninggi badan lagi jadi badannya tambah tinggi lagi untuk menyamarkan lehernya yang panjang ini saya gunakan shell hitam ini bisa kita bikin sendiri ini kalian bisa beli di toko kain ini nama bahan kainnya adalah diamond crepe ya kainnya agak berat jadi jatuhnya bagus oke ini dia guys proposinya masih masuk ya dan memang ini jatuh bodinya si jelisteron ini memang kakinya panjang ya karena dia juga seorang model ya profisinya sebetulnya ini yang bisa saya sharing semoga ini bermanfaat jangan lupa di like, di subscribe ya guys ya sampai ketemu di video berikutnya dan bye bye sub indo by broth3rmax